Halo Coference, di sini kita diberikan sebuah soal. Kita diminta untuk menentukan jumlah luas daerah persegi yang terbentuk. Pertama, kita tentukan luas persegi yang pertama, yaitu persegi ABCD. Persegi pertama dengan sisi sebesar 8 cm. Maka luasnya, sisi dikali sisi, 8 dikali 8, 64 cm kuadrat. Ini luas persegi yang pertama. Lalu persegi yang kedua, kita tahu dari soal bahwa Persegi yang selanjutnya, diambil dari titik tengah sisi persegi sebelumnya. Persegi selanjutnya itu, 4 titik sudutnya diambil dari titik tengah sisi persegi sebelumnya. Berarti ini adalah sebesar 4 cm. Ini 4 cm. Nah, kita tentukan hipotenusanya di sini berapa. Dengan cara, hipotenusa sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita dapatkan sebesar 32. Hipotenusa sebesar, kesederhanakan menjadi 4 akar 2. Maka, sisi persegi kedua adalah sebesar 4 akar 2. Sisi perseginya, 4 akar 2. Akar 2 cm. Maka, luasnya adalah sisi dikali sisi. 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Kita dapatkan sebesar 32 cm kuadrat. Nah, karena ini perseginya terus menerus, berarti kita hingga, berarti kita bisa menentukannya dengan menggunakan s tahingga. Nah, apalagi yang kita perlukan, A per 1 minus R. Nah, kita punya A, luas yang pertama. Luas yang pertama 64, luas kedua 32. Selanjutnya, kita akan menentukan rasionya dengan cara U1, U2, dan seterusnya. Nah, U1 adalah luas persegi yang pertama, yaitu sebesar 64 cm kuadrat. Lalu, U2 adalah luas persegi yang kedua, sebesar 32 cm kuadrat, dan seterusnya. Nah, kita punya U1 dan U2, kita bisa menentukan rasionya, yaitu dengan cara UN per UN minus 1. Kita ambil U2, U2 per U2 dikurang 1. U2, sama dengan U2 per U2 kurang 1, 1. U2-nya sebesar 32, dan R-nya sebesar 64. Kita sederhanakan menjadi 1 per U2. Maka, rasionya adalah sebesar 1 per U2. Nah, karena kita memiliki persegi yang terus menerus mengecil, hingga tahingga, dan rasio dari pengecilan luas persegi itu setengah, berarti kita bisa menggunakan rumus S tahingga. Dengan syarat R-nya itu berada di antara minus 1 hingga 1. Nah, kita dapat rasionya sebesar 1 per 2. Maka, syaratnya terpenuhi. Kita bisa menggunakan S tahingga. Kita punya A sebesar 64, dan R sebesar 1 per 2. Maka, kita bisa menggunakan S tahingganya. A per 1 minus R. A-nya sebesar 64, dan 1 minus R-nya sebesar 1 per 2. Sama dengan 64, dibagi 1 dikurang setengah. 1 per 2. S tahingga, sama dengan 64, dikali 2. Maka, jumlah seluruh luas persegi adalah 128 cm kuadrat. Begitulah cara menyelesaikan masalah tersebut. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.